Halo semuanya kembali dari saya Peter Firia kali ini saya akan membahas suatu game yang terkenal di tep-tep game ini baru launching beberapa minggu lalu dan dia langsung ke peringkat 4 kemarin sempet baru muncul itu dia ranking 21 20 tiba-tiba sekarang naik ranking empat dan di prediksi dia akan ranking satu di tep-tep nah game ini adalah tomorrow game ini tentang survive RPG nah seperti game yang biasanya itu kita ada diberi wilayah rumah dan kita diberi wilayah untuk tempat farming barang-barang nah seperti ini Greenwood Greenwood adalah tempat tempat yang untuk kita cari equipment cari material cari pakaian cari makanan sedangkan base ini adalah rumah kita kita bisa memodifikasinya dan kita bisa membangun rumah kita bisa bertani kita bisa membuat banyak hal di sana nah jadi ke aku baru main game ini mungkin pas dia rilis besoknya yang gua main tapi gua gak main setiap hari dan kali ini gua akan coba seriesin game nah ini ada energi-energi ini kegunaannya adalah ketika kalian mau pindah daripada kalian tunggu 10 menit lebih enak kalian pakai energinya 20 20 itu kira-kira sebenarnya 10 menit jadi setiap kali 10 menit lu regen lagi energinya 20 gila Hai sebenarnya sama aja nah ini kalian bisa main tim maupun solo enak enaknya disini kalian bisa menentim jadi untuk kalian yang mau ngajak kawan ya silahkan ini game ini sangat bagus sih karena gua lihat orang-orang luar juga rata-rata main ini dengan kawan-kawannya jadi sekali hunting itu bisa bertiga orang empat orang yang menurutku game ini sangat menarik sih sangat bagus dan kalau kalian lihat grafiknya kok sepertinya agak berpiksel agak agak buruk ini karena aku main di emulator jadi size-nya itu diperbesar karena diperbesar mungkin agak seperti nampak-nampak upiksel atau seperti pecah-pecah jadi kalau kalian berhampir harusnya gambarnya lebih bagus lagi jauh lebih bagus daripada ini ini kita sudah sampai tempatnya nah seperti kiri atas ini ada namaku terus ini bintang nih XP XP kita darah kita makanan kita sekitar lapar atau enggak ya Terus ini kita haus atau enggak ya Nah kita keadaan di sini sini tapi kalau untuk aku sih lebih enak kita cari-cari bahan dulu Hai nah ini kita ada medkit kita pakai dua medkitnya untuk kita sering lawan musuh ini di sini sini rata-rata biasa ada musuhnya nah ini nah ini musuhnya nih musuhnya itu zombie sakit jombinya kalau lu lihat dakbar darah gua kencang sekali ini kurang ya Nah kita dapat baju kita bisa pakai kita pakai dulu bajunya ya Nah kita bisa ngelut juga di sini kita luk dulu barang-barangnya barang-barang ini kita dulu nanti kita bawa ke rumah dari kita sudah bawa ke rumah baru kita pilih-pilih mana yang mau kita ambil atau enggak kita lihat yang barang cuma segini ini tangan Oh nah kita sudah ambil semua enggak tidak ada lagi jadi kita akan keluar keluar kita cari dulu ini sangat besar sih kalau lu lihat pada kan ini besar sekali ini ada musuh ya udah hajar harusnya darah gua cukup sih menurut aku sih kalian cari sampai enteng kalian full yaitu pulang-pulang gitu aja dulu untuk di awal-awal karena menurut aku untuk di awal-awal kalian sangat penting kumpul-kumpul dulu barang-barangnya jangan sepert jangan pilih-pilih dulu Hai nah sini untuk crafting craftingnya nanti aku akan bahas keras di karting ini di markas ini kita harus cek cek benar-benar di barang-barang dengan barang-barang yang susah didapat semuanya Hai jadi deket-deket area-area mobil Nah kalau kita balik lagi nanti ke belakang dia kadang musuh eh monster itu spawn itu spawn lagi gak tahu kenapa Hai ini memang filternya sih Hai jadi nanti pulang harus hati-hati Hai nah ini ada air sini Hai dia bisa balik ya kalau begitu enggak enggak lawan dia aduh 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 selamat gue gue eh 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 biar ini dia pergi dulu hai 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 masih ada seti-seti lagi sih tapi mungkin enggak banyaknya nih limbah Hai gua lihat di sini sih di peta sih ada antem ya di situ ya tunggu dia agak jauh aja sih Hai masalah lagi di depan hai 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 segera kalau kita diam-diam ya enggak belum pernah coba sini kok layar gue jadi gini gue kena radiasi satu hai 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 ini rumput-rumput nih sebenernya gua putih nih beri-beri ya Hai beri-beri untuk dimasak nih Hai ini yang lebih Hai sebenarnya lebih gunanya kita setiap kali kesini tuh farming-farming barang-barang yang sering-sering kita pakai seperti daun-daun nih Hai daun-daun ini sebenernya sering yang kepakai cuma kita eh mau nyarinya itu agak susah sih Hai karena kan dia agak terpencar-pencar itu Hai lihat ada musim nggak ya Hai tips ya bikin sekali ya nggak bisa lagi kita bikin Hai Nah kita buat golet-pencar itu Hai jangan coba deketin dulu lihat ada kaki ya di map hai 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 ambil-ambil dulu barang-barangnya kita ada looting-looting dulu Hai nah barang itu sudah mempenuh ini kita farming daunan bentar untuk darah kita herbal Hai justru kita otw lesung pulang Hai terlihat herbal-herbal jadi mobil Hai yang jelapan sih biasanya disana pikir bisa reda musuh hai 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 kayak nyaman sih udah ada radiasi sana Oh di map nih lihat ada hijau-hijaunya itu lebih mudah kayaknya itu area biar radiasinya deh Hai karena seru 5 Hai nah lu lihat nah daunnya itu spon lagi sama seperti zombie-zombie ya sponby-zombie juga spon terus ya jadi jangan lu sudah bunuh disini lu sudah bunuh terus lu mikir ah eh kayaknya musuh nggak bisa spon lagi bisa kok bisa spon terus ya hai 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 kira-kira sini dulu kita kabur dulu dari hai 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 saya banyak disini Hai kita kabur dulu kita balik ke rumah kita dulu hai 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 nah gamenya ini dia jangan menurut aku sih menarik ya kalau kalian punya kawan kalian eh lagi gabut atau tidak ada kerjaan saya game nih enak tapi game nih jangan menghabiskan banyak waktu sih karena kalau lu lihat senjata-senjata yang lu pakai ini seperti tombak ini pun ada itu macam ada masanya cuma bisa berapa kali pakai seperti kapak seperti batu tapi batu ini batu super jadi batu ini tidak bakal habis eh kalau ditanya kenapa enggak bakal habis nggak kurang tahu ya tapi gua selama pakai batu ini batunya nggak habis wih ini tempat bagus sih enggak ada musuhnya nah kaleng-kaleng gini aduh sebenarnya banyak gua bisa ambil lagi ya gua coba pulang dulu deh nah pulangnya itu gampang benar menurut gua lu lihat di map nih di ujung-ujungnya di biru-biru ini kita cari dulu daerah biru-biru oh benar disana dia itu ada biru-biru lu lihat aja yang biru-biru itu di map itu jalan-jalan untuk kita keluar ini kita coba ya bisa gak keluar disini nah kan yang disini kita ambil dulu sekalian sebelum keluar pulang eh 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 ngabak juga udah kalau naik nggak mau nah kita sudah kumpul banyak barang lewat kita cabut pulang dulu nah untuk pulang nih biar cepat kita langsung spend aja energi 20 langsung sampai dong nah untuk buat-buat barang nih pertama kali pasti kebanyakan orang bingung dulu karena kita harus lihat bahan-bahannya dulu kan bahan apa aja sih yang kita butuhkan untuk bikin-bikin dulu kalau menurut aku yang paling kita penting itu pertama kali adalah kita buat untuk tepat nanam makanan seperti ini, unti awal kalian cuma dikasih 2 box begini tepat disimpan barang dan tepat untuk masak cuma ini aja awal-awal kalian dikasih nah kita simpan barang-barang kita disini dulu nah ini aku sangat penting pentingnya itu apa kita awal-awal kan buat disini buat dulu barang-barangnya kita spend dulu langsung 10 kalau kalian lihat 1 barang ini 3 berarti kalau kita bikin 10 berarti totalnya 30 tapi kalau kalian langsung punya 10 dia diskon dia dia diskon 5 nya makanya kalau kebanyakan orang kumpuli dulu sampai dia bisa buat 5 atau 10 atau 10 baru kita buat nah baju kita sudah ada kita tinggal celana sih tapi kayaknya gue lebih penting ini dulu kita lebih penting itu dulu ini simpan simple weapon nah menurut aku paling penting kita begini karena kita butuh makanan dan menurut aku makanan itu sangat susah didapat tapi aku bingung yuk nih cara cara keluar ini gimana kita pindah-pindah dulu barang-barangnya yang tidak terlalu kepakai paku paku kita pinggir dulu ini yang botol-botol kosong ini kalian bisa isi ya dengan airnya di sekitar sini nah juta sudah cukup kita coba lihat barang nah ini adalah shopnya jadi setiap hari itu dia ada lokasi barang-barang nih random barang-barangnya jadi untuk kalian yang setiap hari yang online saran aku nonton ini biar kalian bisa dapat barang-barang nih barang-barang nih kayak banyak-banyak barang-barang langkah yang seperti ini ini yang susah kalian dapat dan bukan kalian langsung dapat ini semua loh dia ada di sini kalian bisa dapat 3 common dengan 1 rare jadi rarenya itu random jadi ya gunakan sebaik-baiknya untuk belanja menurut aku kalau kalian sultan kalian nak belanja belanja ini sangat berguna tapi sama aja tetap common 6 rarenya 2 epicnya 1 atau 2 ya untuk awal-awal sih menurut aku tidak begitu penting ya karena musimnya juga pertama kali tidak begitu sakit jadi ya santai-santai aja sih ini gue tadi ada bikin tanaman kayaknya belum dibikin deh ntar deh gue coba dulu kita bikin tanaman nah ini tadi tidak dibikin kayaknya karena tas gue penuh nah kita buat tunggu cara pakaian gimana ya oh cara pakaiannya kita drag dulu ke sini ini harusnya kita drag dulu ya oh gak bisa hmm cara pakai rumah oh nih kita bikin dulu dekat sini oh kita masih bisa pindah-pindah lagi apa yang kita mau input oh bisa bisa masih jamur oh digabung jadi si oke start oh oh ini juga ada resep-sepnya oh bisa dapat botol ya kok bisa dapat botol kok bisa juga ini game kalau ini bisa dapat kok tau nih di awal-awal kita dikasih resepnya cuma dikit dulu nanti kalau kita coba-coba sendiri dia resepnya bakal bertambah nah cara masaknya itu ini tarik saya cari satu makanan nah cari bisa gak ya jadi arang gagal jadi punya resep juga seperti ini jagung daging dengan jagung ini daging aja sih di awal dan aku kasih tau dulu lebih enak kalian bikin darah ini dulu untuk awal-awal karena kalau lo lihat makanan itu cuma menambah kenyang aja kalau darah cuma nambah 4 4 itu dikit sekali 4 pun cuma dikit sedangkan makanan ini jarang berkurang jarang gue bisa bolak-balik 3 kali 4 kali ke dungeon ke tempat farming dan dia masih belum menyangkut sampai kemerah jadi menurut aku aman sekali yang penting kalian butuh darahnya dulu nah aku akan serius coba main game ini gue akan sering main game ini jadi kalau kalian mau add kalian bisa add dulu di kiri atas ini peterviria l nya 2 baru yt gue akan coba farming jadi nanti kalau kapan-kapan gue live kita bisa main bareng game ini untuk kalian mau download game ini gue ada share di link description tepat untuk download di tap tapi sebelum itu kalian harus download dulu tap apk di google nah itu saran aku aku lebih banyak bermain game game yang keluar di tap karena game itu keluar duluan daripada special nah semoga kalian bisa nyaman dengan videoku yang kalian jika kalian suka jangan lupa like komen dan subscribe sekian dari saya ini adalah gameplay dari tomorrow dadah